Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia atau Royal Australian Navy menggelar latihan bersama survei hidrografi tekster koordinasi di zona ekonomi eklusif Indonesia Australia di sekitar Laut Timur. Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Pusat Hidrooseanografi menyampaikan kegiatan latihan bersama koordinasi hidrografik survei eksersis Indonesia Australia 2023 ini meliputi kegiatan berupa survei hidrografi, oseanografi, meteorologi, dan geografi maritim. Kegiatan ini melibatkan kapal KRI SPK 934. Kebersamaan dari negara-negara lain untuk ikut bersama-sama dengan bus hidrosal selaku pemangku kewenangan di negara ini melaksanakan pemetaan. Dengan terpetakannya dengan baik, baik yang di luar jadinya Indonesia maupun yang di dalam perairan Indonesia maka makin banyak kapal-kapal yang akan masuk di daerah Indonesia. Terutama juga kita bisa melaksanakan ekspor-impor barang-barang yang besar melalui laut. Demikian juga daerah pariwisata yang makin banyak dikembangkan di Indonesia. Itu juga akan mengakibatkan banyak kapal-kapal penumpang besar masuk di Indonesia. Laksamana Nur Hidayat juga menyampaikan latihan bersama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Pus Hidrosal dan Australian Hydrographic Office atau AHO untuk mencapai solusi bersama terkait persoalan hidrografi dan pemetaan laut di wilayah perbatasan maritim kedua negara. Demikian laporan Dito Rosito, Garudati. Pemirsa Satgas Pengamanan Bandara Internasional Juanda, TNI Angkatan Laut, pekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Timur dan Angkasa Pura I Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jadi sabu-sabu di Bandara Internasional Juanda. Dari hasil pengungkapan penyelundupan sebesar 519 gram metafmik vitamin atau sabu-sabu di kargo Terminal 1 Juanda, Jawa Timur. Dalam jumpa pernya, Komandan Pakalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, Kolonil Herup Rasyetio mengatakan, Dalam pengembangan kasus ini, Satgas Kabungan telah mengamankan 3 orang pelaku di area sekitar Jalan Ahmad Jai Surabaya pada selasa 26 September lalu. Pelaku terduga berinisial ES yang merupakan jaringan antar Provinsi Jawa Timur Kalimantan Tengah didapatkan barang bukti 46 bungkus sabu-sabu dalam 4 kantong dengan berat 519 gram, 1 unit ponsel dan 1 unit mobil. Pengamanan tersangka dalam upaya pengiriman narkotika jenis sabu-sabu melalui kargo Terminal 1 Bandara Internasional Juanda yang terjadi pada tanggal 21 September 2023. Pengamanan tersangka ini bermula dari penemuan barang bukti sabu-sabu seberat 519 gram di RA Angkasa Pura 1 Logistik Kargo Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada tanggal 21 September 2023 oleh tim dari Satgas Bandara Juanda, Upset Angkasa Pura 1 dan personil dari Angkasa Pura Logistik. Selanjutnya barang bukti sabu-sabu tersebut langsung diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan dari pengembangan kasus tersebut oleh BNN dapat diamankan tersangkanya. Saya, Konek Laut Perlaut, Heru Prasetyo, selaku Komandan Mambil Juanda memucapkan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada BNN khususnya profesi Jawa Timur atas terjalinnya kerjasama yang baik secara profesional dengan Landa Juanda sehingga pengembangan kasus penggagalan upaya pengiriman narkotika jenis sabu-sabu ini berhasil mengamankan terduga pelaku pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023. Heru menjelaskan perpelaku akan dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika. Demikian laporan di Torosito, Garuda TV. Terima kasih telah menonton!